Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke pada video kali ini saya akan unboxing sebuah modem Pockevi Smartgo ya saya ulangi pada video kali ini saya akan mereview sebuah produk modem namanya modem Pockevi dari Smartgo ya inilah boxnya seperti ini kemudian dalamnya terdapat modem Pockevi dan hanya ada kabel USB saja untuk ngecharge dari modem ini untuk penggunaannya cukup mudah tinggal nyalakan kemudian coba saya coba nyalakan dulu ya tekan nah ini sedang nyala apa sih kelebihan dari modem Pockevi ini jadi modem Pockevi ini bisa mendapatkan sinyal lebih dari 70 negara ya Oke saya ulangi kelebihan dari modem Pockevi ini bisa secara otomatis mendapatkan data sinyal internet di lebih dari 70 negara jadi ketika anda traveling ke negara lain contoh Amerika kemudian Jerman yang dekat-dekat Malaysia Singapura Anda tidak perlu membeli paket roaming Anda cukup menggunakan modem Pockevi ini Oke intinya adalah setiap negara dia akan melakukan apa ya kerjasama dengan provider yang ada di negara tersebut contoh di Indonesia menggunakan indosat maupun menggunakan telekomsel kebanyakan telekomsel nah jika warnanya merah seperti ini di atas ini sedang preparing atau mencari sinyal dulu kemudian untuk cara koneksinya cukup mudah saya menggunakan Android ya kemudian Wi-Fi nya saya akan ubah ke Pockevi modem Pockevi biasanya namanya yang di depannya adalah PWF Oke sebentar sedang kita akan cari nah inilah PWF nya sedang connected nah untuk melihat nah jika sudah hijau artinya sudah mendapatkan sinyal teman-teman untuk melihat sinyalnya untuk melihat admin nya Anda bisa lihat a.pockevi nah ini pockevi admin nya disini nah disini bisa anda lihat bahwa eh mengguna di Indonesia sendiri menggunakan telekomsel nih ini adalah status jaringannya 4g baterai nya 64% kemudian untuk melihat kuota datanya harus login kita klik login dulu sorry nah login kemudian passwordnya passwordnya adalah 6 digit dari IMEI 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 nya didapat dari mana ada di dalam sini di dekat baterai jika dilepas baterai nya akan kelihatan serial number maupun IMEI nya atau di box ya di box terus IMEI nya adalah berarti 344 695 saya akan masukkan 344 695 kita login kan oke oke sementara saya akan masukkan lagi IMEI nya 344 695 saya ulang ya 344 695 oke nah disini saya perlihatkan sudah login sudah benar untuk melihat kuotanya bisa lihat di sini my center nah kuotanya sebesar sebesar 4 giga tuh teman-teman jadi dari 5 giga sudah sudah dapat sudah termakan 971 MB kemudian akan berakhir di tahun 2029 jadi masih bisa digunakan masih lama ya kemudian untuk membeli paket Anda bisa lihat di sini harga paketnya berapa sih nah ini ada harganya 30 US 5 giga data di dia bisa 10 10 tahun 10 tahun yang sering digunakan adalah ini nih 15 US 5 GB selama 2 tahun karena 2 tahun juga cukup lama ini yang favoritnya ini nih 15 US mendapatkan 5 GB data ya disini kita bisa melakukan setting hotspot nya namanya kita juga bisa ganti kita ke home lagi ya intinya disini adalah setiap negara Pukai V ini dia akan bekerja sama dengan provider-provider yang mungkin cukup terkenal cukup banyak contoh di Indonesia adalah Tekomsel disini saya juga pernah menggunakan di luar negeri ya ya gini-gini saya juga pernah ke luar negeri teman-teman nah saya cukup menggunakan modem Pukai V ini dan cukup membeli 15 dolar untuk 5 GB jadi tidak perlu kita melakukan pembelian paket internet untuk roamingnya 70 negara cukup banyak teman-teman untuk melihat negara mana saja Anda bisa lihat di websitenya kita coba browsing download youtube music no thanks kita gunakan contoh nih tawar ya nah seperti ini kita bisa melakukan chatting whatsapp dan lain-lain datanya sudah mendapatkan di modem Pukai V ini untuk di internet saya namanya mypukai V.com disana sudah lengkap panduannya ini saya hanya review saja oke ini sudah koneksi dengan pwf atau pokevi nah itu pwf ya oke mungkin itu saja untuk review modem pokevi untuk untuk video lain kita bisa nanti akan banyak tutorial-tutur yang menarik lainnya oke saya akhiri sorry sebelum saya akhiri untuk mematikannya sama aja ya tinggal dipencet nah untuk melakukan tadi kan baterainya 64% ya untuk charger ya cukup ini charger kemudian ini bisa dilakukan di charger mana aja atau dimasukkan ke komputer juga bisa oke cukup menarik ya modem ini bisa 70 negara untuk mematikan cukup ditekan aja sampai warna merah nah ini merah nanti akan mati sendiri oke itu saja untuk review modem pokevi mungkin saya akhiri dulu ya udah malam saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.